Hai hai, apa kabar semuanya? Senang banget saya bisa kembali lagi memberikan kabar olahraga buat kamu semuanya. Kabar tentang klub Korea Selatan Red Spark yang dicintai oleh para pecinta volley di Indonesia. Nah, kali ini ada fakta menarik tentang pemain Red Spark. Bukan Megawati, bukan Giovanna Milana yang sudah tak bermain di Red Spark lagi. Melainkan si cantik Park Hee Min. Tuh, soang pemain ini merupakan pemain volley profesional Korea yang berhasil mencuri perhatian fans pada laga antara Indonesia All Star versus Red Spark pada bulan April lalu ya. Laga exibis ini tentunya berakhir dengan kemenangan untuk Red Spark dengan skor 3-2. Nama Park Hee Min sebenarnya sudah cukup populer di kalangan pencinta volley tanah air khususnya sejak Megawati Hangesri Pertiwi bergabung ke klub yang berbasis di Daejeon, Korea Selatan tersebut. Lalu, mulai banyaklah para pencinta volley penasaran dengan sosok si cantik bernomor punggung 10 ini, Park Hee Min. Nah, saya memberikan fakta-fakta menarik tentang Park Hee Min buat kamu semuanya. Yang pertama, Park Hee Min merupakan pepoli Korea yang lahir pada tanggal 8 November tahun 2000. Ada yang sama nggak tanggal lahirnya atau tahunnya? Yang jelas, Park Hee Min berposisi sebagai Outsight Heater. Yang kedua, sang pemain memulai karir volley-nya sejak SMP. Park Hee Min bergabung di klub Giong Nam Goals pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Fakta yang ketiga, meskipun terlihat imut kalau kita lihat di TV atau di Youtube ya, ternyata Park Hee Min ini mempunyai tinggi 181 cm. Ia bergabung ke Samyung Goals pada 2016-2017 hingga 2018-2019. Park Hee Min juga didobatkan sebagai Best Outsight Heater di ASEAN Championship U17 di tahun 2017. Wow, luar biasa. Sudah cantik, jago pula main volley. Selanjutnya fakta yang keempat, bersama Sun Myung Goals, Park Hee Min sukses beraih medali emas dan terunggu di CBS Cup serta Korean National Sport Festival U19. Oke, lanjut ke fakta yang kelima. Park Hee Min mengawali karir profesionalnya di GS Caltech Cell Kicks pada tahun 2018-2019, kemudian 2020-2021. dan sang pemain meraih beberapa medali di Kovo Cup dan Korean Filling. Oke, itu dia. Hebat kan? Selanjutnya fakta yang ke-6. Park Hee Min bergabung ke Redspark pada musim 2021-2022 hingga saat ini. Dan fakta yang ke-7. Di Redspark performanya sempat menurun dan selalu digantikan oleh sang kapten Lee So-yung. dan kini sang kapten sudah tidak membela Redspark lagi. Kemudian, fakta yang ke-8. Tampil di laga spesial di Indonesia, Park Hee Min di Indonesia mendapatkan perhatian dari para pencinta volley di tanah air. Berkas skill dan parasnya yang menawan. Sebenarnya banyak banget fakta-fakta tentang Park Hee Min, tapi cukup 8 aja buat kamu semuanya. Jika kamu mempunyai fakta-fakta lain, silahkan komen di bawah. Ya, yang jelas, kita tunggu. Penampilan luar biasa dari Park Hee Min bersama Megawati Hang Estri di Korean Filling 2024-2025.